Bukti sejarah yang terbengkalai di antara semak pelukar dedaunan dan sampah Makam Belanda yang menunjukkan bahwasannya dahulu Indonesia pernah menjadi negara Hindia Belanda seolah tertelan bumi Sedangkan bukti sejarah membuktikan bahwa semua itu pernah terjadi dan bukan legenda atau mitos Disini tulisannya nggak jelas ya siapa yang dimakamkan disini ya sahabat semua Ini nggak tahu ini pakai kode atau simbol apa namun kita cari pakai Google Lens juga nggak ketemu ini namanya siapa ya sahabat semua Namun disini tertulis nama Van J.N. Yaakob yang ada di bawah sini Nanti kita akan cari literasi dari makam ini ya manuskrip sejarah dari makam yang ada disini yang ada di depan saya Ini sahabat semua karena ini kemungkinan adalah keluarga dari J.N. Jakobs Oke kita akan melihat lagi makam Belanda yang tersembunyi disini dan tertutup semak pelukar yang sangat rungkut sekali Ini makamnya ada di sebelah selatan dari kompleks makam ini dan ini makamnya kayak dibuangan sampah gitu ya sahabat semua Karena rumputnya sudah sangat tinggi sekali dan disini saya ditemani oleh Bang Udin ya itu ada disana Ini makamnya masih sangat utuh sekali karena tembok di bawah ini masih kuat sekali sahabat semua Dan ini tembok yang memutari tempat ini membentuk suatu kotakan ya berbentuk kotak Hujur sangkar namun aneh disini itu adalah Cungkupnya atau marmernya itu ada di bawah jadi ngeri ya sahabat semua sebenarnya Halo Um Udin Ya pak Makamnya ini kelihatan nggak om marmernya Marmer ini kelihatan apalagi ini lagi bersih-bersih Oh ya bersih-bersih gimana bacanya tulisannya apa om yang kemarin kan kita kesini tapi kayaknya belum lengkap ya Ini biar-biar lengkap bacanya apa om Ini namanya Anna Paulina Gertrud Anna Paulina Gertrud sedangkan itu bawahnya ada tulisan tahun meninggalnya mungkin ya om Meninggal 1853 1853 Kita kemarin kan kesini ya om namun belum lihat semua ya ada disini ya karena rungkut sekali dan sudah kesorean Dan disana itu bolong apa om sananya om Ini sebelah juga makam Oh itu makam lagi Makam lagi juga ada namanya nanti kita koreksi bareng-bareng kita bersihkan itu namanya siapa yang di sebelahnya Oh gitu Ya itu marmer masih masih utuh juga masih ada Oh marmernya utuh itu Sudah saya cek tadi Sudah di cek om Di sebelah mana om Ini samping persis ini oh sampingnya Paulina Samping Paulina berarti itu di sebelahnya Iya Dari sini kelihatan sedikit cuma begitu rungkut ya Rungkut sekali ya om Iya Tapi aman ya om Ya mudah-mudahan tapi ada itu jebelong om Iya bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum Assalamualaikum Waalaibadillah Waalaibadillah Jelah mana om Ini Wah Nah ini sampingnya Iya Jelah mana om Ini om Oh gitu Iya itu Masuk ke sana berarti Iya batu nisahnya itu masih ada itu Oh masih ada di sana Iya Kelihatan itu marmernya Kelihatan kelihatan Cuma lebih jelas karena sangkin rungkutnya ya rungkutnya banyak sekali ini Ini kata lagi Oh gitu Oh gitu ya Nanti sekalian restorasi ini aja ya om Jadi dibuka semua biar kelihatan ya om Iya 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 Soalnya atasnya seperti ini sahabat semua tuh Atasnya seperti ini dan kita ini berdiri di atas makamnya ya Nah di sebelah sini ada gak om di sebelah sini om Itu belum begitu jelas ya Tapi yang dilihat itu sampingnya makam Paulina ada makam Ada makam lagi Iya Di samping makam Paulina ini Belum begitu jelas Belum begitu jelas ya Oh nah itu om Di sebelah sana om Itu juga Itu banyak sekali Oh di sebelah sana itu makam Maka lebih besar itu Besar ya ini ya Nah ini om Ini kan di depan om Uding ini ada tugunya juga Tugunya Nah ini kemungkinan juga seorang pejabat ya om Ya mungkin dulunya itu dia seorang menteri atau gimana ya bisa juga terjadi itu Iya Jadi ini sebenarnya kok bisa dibawa gitu ya Ada lubang juga di sana ya Ya memang jadi ini aslinya makam Belanda kan tinggi Begitu lama berpuluh-puluh beratus tahun jadi ketimbun Tertimbun Iya tertimbun Sekarang zaman sekarang kan tanah saya naik Akhirnya makamnya Di bawah Di bawah ketimbun Oh gitu ya sayang sekali ya sahabat semua Barangkali ada sahabat-sahabat semua yang ada di Netherlands Ada di Perancis ada di Jerman Mengetahui tentang manuskrip dari sejarah Namanya siapa ini Pauline Ana Pauline Gertrud Oh Ana Pauline Gertrud ya 1853 ya om Betul 1853 sahabat semua bisa tulis ya di komentar di bawah sini ya di bawah dari video ini sahabat semua Barangkali ada yang tahu tentang beliau Ana Pauline Gertrud yang meninggal pada tahun 1853 Makamnya seperti ini kondisinya terletak ada di bawah ya ini berarti kita di bawah ya om di bawah ya Jadi kayak melorot gitu sahabat semua Iya Dan di samping dari makam Ana Pauline ini juga ada makam lagi dan itu disana masih terlihat sekali Apa namanya Batu menisanya masih terlihat ya marmernya dan itu tulisannya kemungkinan masih terlihat juga ya om Iya betul itu masih masih utuh itu Masih utuh semua sahabat semua jadi Sebenarnya nanti kalau kita restorasi sedikit ya dari rumput-rumput ini nanti kelihatan ya om ini om Iya rumput-rumput lagi mana om Itu sebelah sana juga banyak itu rumput juga Oh yang sebelah sana memang yang kita masuk kemarin di sana om Iya tapi sebelah selatannya lagi Sebelah selatannya itu om Di samping dari makam dari JN Yaakob Itu ada itu marmernya ada disitu om Sebenarnya kita belum kita cari ya Belum cari coba kita lihat sana om Coba om seperti apa om Sahabat semua di makam dari JN Yaakob Di samping dari makam JN Yaakob itu ada makam juga disitu ya Dan tinggi itu buat spot foto bagus sekali Namun kita belum melihat ada marmer yang ada disitu Kita akan melihat kesana ya sahabat semua Coba barangkali masih ada marmer yang tertulis di makam itu Ini om ini kan JN Yaakob om Iya Nah ini kan JN Yaakob yang tadi ya sahabat semua Makamnya ada di tengah ini ya tengah depan ya Dan disini kita cari lagi tulisan yang melambangkan Siapa yang dimakamkan disini apa ini nyambung ya om nggak om Ini nggak nyambung ini bisa bisa Awas om mati hati om Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum 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 Maaf sahabat semua tadi kameranya baterainya ngedrop ya Ini ganti pakai HP nggak apa-apa ya kita sambungan aja Jadi di mana om tadi om Di sebelah situ ya om Coba saya cari marmernya ini Ya barangkali ada ya om Kayaknya kayaknya nggak ada ini marmernya Ini nggak ada marmernya ya Iya betul Oh jadi ini ini sama sampingnya ini sama CN Yaakob Nggak nyambung ya om berarti sendiri-sendiri ya Beda Nah sahabat semua Di atas tubuh itu Oh iya iya ini ada tubuhnya sahabat semua Kita kemarin masuk ke sana ya Kita masuk ke hutan sana Nah ini sampingnya Sampingnya Yaakob ini Ini sampingnya CN Yaakob Ini makamnya sahabat semua Namun belum terlihat ada marmer yang tertulis di Nissan Atau di bangunan ini Apa di dalam sana ya om Ya kemungkinan juga Tapi nggak ada kemarin kita ke sana Nggak ada om Nggak ada ya Assalamualaikum Assalamualaikum Seperti ini ya sahabat semua Tidak ada dan belum ditemukan ya Barangkali nanti kita review lagi Bisa menemukan marmer Siapa yang dimakamkan disini Disamping dari makam JN Yaakob Sekalian kita nanti akan cari manuskrip sejarah Dari Beliau itu ya JN Yaakob dan Siapa tadi Ana Paulina Gertrud ya om Betul Ana Paulina Gertrud Dan itu Kita kemarin kesana ya sahabat semua Masuk ke dalam sana Namun kita belum menemukan marmer Karena kemarin Waktunya juga Sangat Sebentar ya Nggak terlalu lama Jadi Kita nggak bisa menemukan Marmer yang ada di dalam Makam yang sudah seperti hutan ini Sahabat semua Dan kalau ada makam seperti ini Kemungkinan ini adalah Makam Para pejabat Belanda Saat itu sahabat semua Dan Di depan sana yang seperti hutan Kemungkinan juga itu adalah Makam dari Pejabat-pejabat Belanda ya Nanti kita akan Bersihkan Satu persatu Makam yang ada di depan sana Setelah kita nanti menyelesaikan dari Makam Parker Fischer ya Istri dari Residen Vantagel Parker Fischer Dan kita melihat lagi di sebelah sini ya Di sebelah utara dari Makam CN Jakob Di sini juga Tidak ada marmernya lagi ya Udah habis ini marmernya Kayaknya nggak ada Ini marmernya juga hilang ya om Ini marmernya juga nggak ada sahabat semua Kita kemarin kan masuk ke dalam hutan sana ya Namun ini bangunannya masih Tegak berdiri kokoh Masih bagus sekali ini bangunannya Di samping dari bangunan Makam dari CN Jakob Nah itu adalah makam dari CN Jakob ya sahabat semua Dan ini makam yang kita cari marmernya Belum ketemu Berarti ini kayaknya nggak ada marmernya om Marmer Sebetulnya ada cuma hilang Iya marmernya hilang ya Jadi nggak ada tulisannya Yang dimakamkan di sini siapa tuh nggak ada Yang nggak kelihatan ya om Iya Tuh sahabat semua ini bagus sekali kan Buat spot foto Keren kan sahabat semua Dan sekali lagi Apabila sahabat semua ada yang tahu Tentang manuskrip Sejarah dari CN Jakob Silahkan sahabat semua Tulis di Link komentar ya Nanti kita akan cari juga Manuskripnya Sejarah dari beliau CN Jakob Kita melihat lagi ke dalam sana ya Lokasinya memang udah sangat seperti Hutan banget ya sahabat semua Kita hati-hati banget kemarin masuk ke dalam sana Karena Lokasinya sudah Banyak sekali Pepohonan yang tinggi Kemudian Ini yang di depan saya ini Kemungkinan bukan makam Belanda ya Kemarin kita kesini Ini makam Keluarga mungkin ya Tapi kemungkinan Bukan dari Warga Belanda mungkin ya Tionghoa mungkin ya Saat itu Dan kita juga punya Fotonya Namun belum Lihat ya Deskripsi-deskripsi Atau manuskrip sejarah dari Makam ini Itu makamnya siapa Kita belum Bisa mencari ya Kita juga nggak berani Spekulasi Ini makamnya sahabat gitu Dan di depan sana Juga ada tuguh ya sahabat semua Tuguh yang sudah Miring ya Di sana tuh depan Kita mau ke sana juga Belum ya Di mana mas Anda maaf dong Di bawah situ mas Nah sahabat semua Ini lokasinya seperti ini ya Dan Ini tuguh yang sudah ambruk Ada di depan sana Oke sahabat semua Sementara ini dulu ya Karena tadi kameranya Baterainya ngedrop Kita pakai HP aja Seadanya Yang penting bisa menunjukkan Kepada sahabat-sahabat semua Ini untuk yang Keberapa kali Kita review Di makam yang seperti Hutan ini Wabillahi taufiq walidayah Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam Rahayu